Poro pabirso kembangkul, tumugi waktualasa meniko, tasih mujutakan setengah lingkomoditas olah tetanen, ingkang panyunanipun inggil inu pekenan. Kejauh ingrimatipun ingkang gambil, ragi kembangkul meniko, ugi kabetang ajak. Kadang tani ing laladan kerinjing siluk bantul, kata ingkang buti doyo tanaman kembangkul, minongko setengah lingkomoditas pertanian ingkang datus biantelipun. Howo ing laladan meniko, pancen cocok, kangeh tanaman janganan meniko. Kangeh nikelaken asiling produksi, kata kadang tani ingkang buti doyo kande coro tumpang sari, nanging sape rangan ugi buti doyo setengah jenis tanaman kemawon, ingk sabin, kangeh ngirit beyorabu, ingkang awis ing pekenan. Sawane kadang tani ngandaraken, bileh pangrimatan tumrap tanaman janganan meniko kapitang gambil, ingkang kedatipun katosaken ingkai perangan rapu ipun. Kejauhi meniko, ugi ketami katosaken jarak tanem, ingkang sai ingkai meniko seket tumugi swidak sentimeter, ing saal beteng garis, sawatawi jarak baris tunggal lansanesipun, swidak tumugi bitung doso sentimeter. Mongso tanem kembang kolmeniko, benten-benten, gumantung, kalian, jenisipun. Ananging ratin-ratin ngance umur seket gangsal, tumugi swidak dinten, wiwet mongso tanem. Satunggalin omo ingkang reboso tanaman meniko, ingkai kadosto kepe ingkang jalari roni pun bolong. Nanging meniko, saketipun awekani, kanti metani mbokos tunggal. Menawi wonton tanaman kembang kol ingkang risak, saketipun sulam tanaman ingkang inggal. Karsianing lahan, ugi ketatipun katosaken, kanti coro mbubut suket ingkaki wateng nipun tanaman. Ing tataran kadang tani, kembang kol, sakmeniko tipun sade gangsal ewu rupiah. Karsianing lahan, ugi ketatipun.